Nah ada beberapa kesalahan pemikiran lain ya, nanti tolong Anda pelajari Sebelumnya saya mungkin memberi kesempatan pada Mas Dimas Mulya ya ini mau bertanya ya Silahkan Mas atau mau memomentari Iya Pak, izin bertanya Pak, tentang bios konfirmasi Menurut saya cukup menarik ya Pak, karena kan dari jaman dulu sampai nggak sekarang masih banyak terjadi seperti itu ya Pak Nah pertanyaan saya itu, sebetulnya sih ini ceritanya agak lucu juga sih Pak Soal bios konfirmasi kasus yang paling umum itu kan bumi datar atau bumi itu bulat Pak Semasa masing dari kedua belah pihak yang saya baca dari berbagai artikel itu Saling menjustifikasikan opini mereka bahwa mereka itu benar dan saat dicek pun juga Mereka pun dari kedua belah sisi pun tidak salah Pak Jadi sebetulnya tuh kalau dalam kasus seperti itu, kedua belah sisi itu belum jelas kebenarannya Tapi kalau dicek dari secara teoretisnya itu benar itu bagaimana ya Pak Jadi bagaimana tahu siapa yang salah sejarah dan siapa yang benar itu Pak Tapi mereka dari kedua belah itu memiliki sama-sama memiliki pembuktian empiriknya Pak Ini untuk kasus bumi datar ini Saya tidak akan membahas substansinya Profesor siapa itu temen saya dari diastronomi yang sangat terkenal ya Pak Thomas ya? Lengkapnya Pak Thomas siapa itu? Thomas Jamanologin Nah itu temen saya di Jepang ya saya pernah makan di rumahnya waktu sama-sama kuliah dulu tuh Nah itu bisa dicek ya di penjelasan Pak Thomas secara terstruktur ya Dengan Sejauh yang saya tahu ya Sejauh yang saya tahu Ilmu astronomi itu apa ya Jadi salah satu ciri sains itu sebetulnya Dia itu mempunyai sekumpulan hipotesa yang disebut sebagai teori Dengan teori itu dia bisa menjelaskan dan memprediksikan banyak hal Dan Prediksinya itu setelah dicoba diuji Difalsifikasi dan lain-lain itu memiliki kekuatan untuk koroboritet ya Ya sejauh yang saya tahu Mainstream teori yang koroboritet yang tangguh dan kokoh Di bidang astronomi Itu Memfalsifikasi secara jelas dan meyakinkan bahwa kemungkinan bahwa bumi itu datar Nah Profesor Thomas itu mempunyai tulisan yang bagus ya Jadi Walau alam bisowab ya Tapi menurut saya sih menyejajarkan Derajat teori bumi itu datar dan bumi itu bulat itu Barangkali Itu sama dengan menyejajarkan hoax dengan teori saintifik Itu persis seperti menyejajarkan orang yang Gak percaya vaksin sama sekali Dengan Orang yang percaya vaksin karena memang telah diuji Ya telah testable ya Secara empirik dengan metode ilmiah yang ketat Itu mas dimas ya Jadi kita harus berhati-hati ya Karena kalau memang basically sesuatu itu Ini masalah Orang-orang yang percaya bumi datar Orang-orang yang percaya Gak percaya vaksin sama sekali ini bukan hanya di Indonesia Di Amerika banyak sekali Makanya di Amerika laju vaksin juga masih kurang Silahkan Pak Anggrahita barangkali mau membantu Baik Pak, kalau menurut saya Pak dari hal yang tadi terkait dengan bias konfirmasi itu Itu sudah diantisipasi dengan argumen proper mengenai bagaimana Mengenai bagaimana sains itu dibangun secara deduktif dan punya satu metode falsifikasi Nah jadi kalau misalnya ya dikatakan ada satu argumen Ada sebuah argumen Kalau falsifikasi kan sebenarnya ketika terdapat sebuah argumen Maka dituntut Pemberi argumen dituntut untuk bisa menunjukkan bahwa tidak hanya argumen itu diverifikasi Dicari cara-cara untuk mengkonfirmasinya Tapi ada cara untuk menyatakan bahwa konfirmasi itu salah dan berlaku sebaliknya Ya katakanlah kayak misalnya ada orang mengatakan bahwa bumi itu datar misalnya Nah sehingga argumen seperti itu harus bisa ditunjukkan bahwa Ada satu metode yang bisa dikatakan bahwa bumi itu tidak datar Ada satu metode yang bisa menyatakan bahwa bumi itu tidak datar Dan kemudian bisa menggugurkan argumen tersebut Sehingga argumen tersebut bisa bermana dan diterima Nah persoalannya kemudian ini Yang menjadi Oh ya itu kan tadi kan terkait falsifikasinya Berikutnya itu soal deduktifnya Itu ini yang barangkali menurut saya menjadi persoalan dari Argumen-argumen kayak bumi datar atau antivaksin Kebanyakan argumennya itu bersifat yang duktif Jadi ada pengukuran, bukti, pengukuran, bukti, pengukuran, bukti Dimana pengukuran-pengukuran itu tidak disandarkan pada argumen yang sebelumnya Argumen yang apa namanya Argumen yang sudah established Tentang fakta sainsnya itu sendiri Itu sih Pak yang saya lihat Ya katakanlah Betul-betul Itu Pak barangkali Oke makasih Jadi memang itu nanti di dalam Tentang popper itu very clear ya Bahwa syarat sebuah hipotesa scientific baru itu dimunculkan Misalnya teori bumi datar atau apa itu dimunculkan Salah satu syarat pertamanya Dia harus bisa menjelaskan semua hal yang diprediksikan oleh teori sains sebelumnya Jadi analisis filosofis Pak Angra tadi sangat benar ya Sedangkan kebanyakan spekulasi-spekulasi yang seolah-olah scientific yang sebetulnya hoax itu Dibangunnya argumennya induktif Ya Yang tidak punya nilai sama sekali Makanya Karl Popper itu mengajarkan pada kita Bahwa Pertama dia memang harus bisa menjelaskan seluruh sains sebelumnya Yang kedua Fenomena sains Scientific baru yang belum bisa dijelaskan oleh sains sebelumnya itu Harus bisa dijelaskan secara repetitif oleh Hipotesa baru ini Dan setelah itu Diuji selanjutnya Difalsifikasi Dicoba dibantah terus-menerus Dengan berbagai cara Nah Kalau itu semakin banyak kita mencoba membantahnya Dan gagal ya Tentu ini yang disebut kita itu seluruh komunitas Sains ya Maka teori itu Semakin lama Semakin korupuritis Semakin kokoh Ya Makasih Pak Angra ya Nah kadang-kadang scientist yang beneran Karena mereka itu rendah hati Mereka itu Sangat berhati-hati membuat pernyataan Kalau melawan pseudoscientist Saya menyebutnya pseudoscience ya Science-science spekulatif yang Tidak punya dasar ini Kadang-kadang Dalam ranah perdebatan di medsos itu ya Seperti seimbang Tapi sebetulnya enggak itu Nah itu biasa lah Itu sering kita Kita lakukan ya Sering teralami Ya saya sendiri dulu mengalami Waktu membantu Salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia Saya presentasi dengan Pak Budi Rajok Ali Security itu Tentang kemungkinan mobile payment Waktu itu masih tahun 2007 ya 2006 ya Terus di board of director itu Ada orang asingnya Kebetulan waktu itu Singaporeans ya Kebetulan ya Masih muda direktur bisnis itu Itu melecehkan gagasan konsultatif kita Yang dibangun dari riset yang demikian banyak itu Dihabiskan di depan board of director ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih